Kelompok Relawan Ganjar Pranowo, GP, Mania resmi membubarkan diri. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Immanuel alias Noel menyampaikan bahwa GP Mania ini sudah mendeklarasikan di berbagai daerah. Noel mengatakan, sejak HATPDIP beberapa waktu lalu, Megawati Soekarnoputri tidak mengumumkan siapa yang diusung dari partainya terkait calon presiden 2024. Noel menegaskan, GP Mania sudah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dan sekaligus membubarkan organisasinya tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ahmad Gojali Harahab juga menambahkan, ada sejumlah alasan GP Mania dibubarkan. Pertama, ketidakpastian Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai capres kedua. Ganjar Pranowo tidak mampu meyakinkan rakyat, pendukungnya dan partainya untuk dijadikan sebagai capres 2024. Kemudian, keempat yaitu Ganjar Pranowo diakini bukan sosok yang tepat melanjutkan kepimpinan pasca Presiden Joko Widodo. Yang belum ada partai pendukungnya, ada pula Koalisi Indonesia Bersatu dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum memunculkan nama calon presidennya. Terkait perhelatan itu, DPP Joman atau Jokowi Mania Nusantara pada 2021 lalu berinisiatif pelahirkan organisasi relawan bernama Ganjar Pranowo Mania. Dan kemudian mendeklarasikannya di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Jambi, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pada peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu, Megawati Sutarno Putri tidak mengumumkan siapa yang diusung menjadi calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu. Pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Padahal publik menunggu dan sekaligus berharap akan diumumkan capres PDIP dan harapan itu tentu ke Ganjar Pranowo. Dengan tidak diumumkannya nama Ganjar, publik bertanya-tanya dan galau terutama para penegung Ganjar. Jangan-jangan Ganjar Pranowo tidak akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan jangan-jangan Ganjar juga tidak ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Jipimania sejak dideklarasikan 2021 lalu, sudah melakukan berbagai aktivitas dan konsolidasi di berbagai daerah untuk pemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres.